Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini ya teman-teman ya gue dapet kiriman video dari nurse yang ada di Maluku nih teman-teman Ya jadi dia hari ini ganti balutan ya nah ini videonya ya Jadi biasa ya teman-teman ya kalau mau ganti balutan hampir sama ya jadi dia konsultasi online ya Sebelumnya udah ada videonya teman-teman nah ini ganti balutan berikutnya Ya ini enggak terlalu lengket teman-teman ya jadi dia katanya ngolesin salepnya kurang tebel teman-teman kemarin sebelumnya ya memang kalau dressing modern semakin banyak salep yang nempel teman-teman ya ya pokoknya segera tergantung apa namanya suasana kondisi lukanya sih ya teman-teman ya jadi semakin dan zincnya banyak ya yang nempel di luka biasanya ganti balutannya juga akan semakin mudah ya Nah ini itu ada berdarah tuh sedikit teman-teman ya sebenarnya hal yang wajar karena lukanya juga besar ya saran gua pribadi kalau ganti balutan gini gimana supaya nggak berdarah ya memang sebelumnya salep memang udah pasti harus tebel biasanya dressing modern akan lebih boros di salep dan kasak tapi proses penyembuhannya dia jauh akan lebih cepat dibanding dressing konvensional kalau di rumah sakit ganti balutan setiap hari sedangkan ini adalah tiga hari sekali teman-teman ganti balutannya ya jadi walaupun salepnya banyak ini akan jauh lebih hemat di biaya teman-teman teman-teman bisa lihat ya ini nyucinya pakai air aqua ya temen-temen air kemasan ya dalam video gua pun ya kalau lukanya bukan luka steril pasti ganti balutannya eh nyucinya tuh pasti pakai air kemasan kecuali keluarganya nyediain NACL enggak masalah ya tapi biasanya gua akan mengedukasi ya teman-teman ya terserah ya karena semua balik lagi ke keluarga pilihannya teman-teman bagusan apa namanya mau pakai mana ya dibanding NACL atau aqua bagusan mana iya dua-duanya bagus ya gua nggak pernah bisa belum bisa pernah bandingin teman-teman ya kenapa karena ya hampir semua luka yang ada di video ini gua cuci menggunakan air kemasan gitu teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ya lukanya udah jauh lebih lebih membaik dibanding video sebelumnya Oke tuh teman-teman bisa lihat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah kebanyakan Sumera tuh ya sudah Kak Uok Terima kasih.